Intro 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 Kita ga ada sepakat, ini kita bon bun, kan ga ada saya pernah, masalah deal nih, kita bon bun, ga ada saya sepakat begitu Ribut sama poncol sama tamsis, sampe benderanya poncol itu keambil Terus kita masuk ke dalam terminal depres, itu pertama kali saya ngerasain depres Lu mendingan sparing kelas 1 lu sama sparing, sparing kelas 1 buat Woy mudut, makasih nih, bikin ngeh amarmu 8CP, Bariwan, Rista Kikin, 9DKI, Asoy Ada 1 orang, ngerombol, didempetin pake Cleo Mude, pas balik badan nih kontener dateng bang Alhamdulillah, basahat dikramasi Lu suruh patungan aja susah banget kata gue kan, mohon maaf ya Awas lu ya gue cari lu bang, ya cari aja kata gue Saat itu saya nolak, serius Nolak perdamaian? Nolak, lu sama gue ada kakak, cuma buat bareng itu ga bisa Jadi waktu itu gue pernah ngambil topi enak Malaka bang Kalau untuk sama Bonser sama Malaka Sebenernya pernah punya kejadian ga enak ini, mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di CJ Channel Jalan Silaturahmi Lupakan masa lalu Tentunya masih bareng sama gue, wakil sajalah Yang mana pada malam hari ini, gue udah kedatangan tamu istimewa Dari alumni STM Budi Utomo Khususnya basis berapa nih bang? Basis panjang Basis panjang Basis panjang Basis panjang Basis banyak ya bang Basis berapa ya Dimana udah pasti ngomongin masalah budut ini Berjuta kisah, berjuta sejarah nih Jadi sebetulnya siapakah dua orang sahabat gue yang ada disini Jadi biar ga kepo dan penasaran Langsung aja kita berkenalan Biar makin mesra dengan mereka bro Assalamualaikum abang abang Waalaikumsalam Alhamdulillah Gimana kabarnya semua nih Alhamdulillah Sehat bang ya Nah bang seperti biasa nih Dalam CJ Channel harus disapa temen-temen CJ Channel biar makin mesra dong Disapa 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 Assalamualaikum Salam Silaturahmi Salam Silaturahmi Penonton CJ Channel Salam satu jiwa Oke ada nih Oke nih, ini gue mulai dari yang sebelah kiri gue dulu nih Itu siapa namanya bang? Ya nama gue Rivo Akbar bang Rivo Akbar Rivo Gue jadi Rivo Kalo ini sebelahnya siapa nih? Nama apa nih? Nama apa nih? Nama? Nama peken? Nama peken ya nama peken? Nama peken? Nama peken kopuy ya bang? Kopuy? Iya Nama asli? Nama asli gila Gila gue sih Gila gue sih Caga banget Itu dari gila ke kopuy kan? Apaan sih maksudnya nih? Gue kagak ngerti nih Panjang juga bang ceritanya Panjang ceritanya Panjang ceritanya Beneran panjang Panjang ini Karena ente rada sipit apa gimana Poy? Bener juga Bener 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 Ntar dulu Poy Jangan diceritain loh Ini ente per 2 Satu generasi apa beda nih? Beda bang Beda Saya 2013 2013 Kopuy 2012 Kopuy 2012 Abang kelas saya Oh abang kelas Berarti antara Junior dan senior Nah bang Boleh sayang deh Saya siklus dulu sekolah Sama Senior-junior lah ya bahasanya Tapi buat saya sih Di saat itu Saya Ngeubah suhu itu Kalau saya pribadi Berbaur Bener Kenapa emang bener begitu Taku bang Gak bisa Gak bisa Gak bisa Cipuy nih Cina Puyang Itu Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Cina Jawa cuma Gak bisa Gak bisa Saya dateng nih Gak tau deh Ceritain kenapa Gak bisa 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 dari apa nasabnya lu bagaimana sih coba aja nah jadi smp itu lu bikin nama-nama samaran oh betul jaman itu ya kebetulan ada temen gua bang udah kenapa lu namanya ga beng-beng aja nah nama gua kan bukan bambang atasnya kan udah gapapa keren beng-beng yaudah saya pake dah tuh sampe sekarang tapi yang lu rasa nih nama beng-beng buat lu pribadi banyakan mudorotnya apa kagaknya ya mudorot mudorot sih bang rezeki logiku cocok ganti nama besok kita pendekan ya emang dari nama aja kadang-kadang bisa bikin hobi tapi kalo lu puy lu bikin hobi apa mudorot puy kalo dia mah sama kayak nama pu di panggil tuh ngkongkong puyeng sebenernya bukan mudorot jadi mah cuma bikin puyeng engga nah buat ko puy dan beng-beng artinya lu pada saat itu memilih budut kenapa sih emang pada dasarnya nih gua mau nanya dari lu dulu deh peng kalo gua sebenernya bang ya karena intinya dulu otomotif bang yang penting bang cinta otomotif kebetulan waktu itu name gua dapet di budut ambus nih alhamdulillah pilihan pertama itu bang nah di budut nama gua paling bawa bang nama gua itu jadi gua gelombang 2 dulu kan online sih nah gua gelombang 2 udah gitu kan sejam sebelum nutup gua daftar baru ada di SMK Dorensawit lah SMK Negeri Dorensawit sampe gua diomelin sebenernya sama yang pendaftaran itu mas niat sekolah gak sih? lu sejam terakhir injury time bisa masuk itu berarti lu bisa gua masuk kategori siswa berprestasi juga dulu nih prestasi dan beruntung mungkin karena kan yang gua tau banyak nih ya dari senor-senor budut buat nembusin otomotif tuh kayaknya harus memang juga harus mumpuni nilai kan dan tinggi ibadah juga tinggi ibadah juga lah kalo bantet-bantet kayak gak boleh waduh otomotif wah dia gak tau ada kayaknya kok waduh lah kalo lu sendiri Poy lu dulu jurusan apaan? kenapa lu milik budut Poy? ceritain Poy buat temen-temen Poy dulu jurusan SMA 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 30 SMA 30 beneran SMA 30 kalau di SMA terus 6 bulan disitu memang basicnya saya secara umur segitu tuh psikologis lebih suka praktek ya orang suka cuma kalo teori umur lu tuh saya lebih suka praktek cuma misalnya praktek nih lagi praktek cara buat ini gimana misalnya itu suka cuma di saat itu hobi juga dari SMA main basket kejuaraan terus akhirnya lebih milih SMA yang basketnya bagus akhirnya lu milih SMA tadinya pengen dapet SMA 1 di saat itu basketnya bagus bagus banget terus 1 30 5 juanjik tapi tapi pilihan terakhir tuh mpoh nyokap was-was tuh tau tau beritanya SMA itu kalo saya gak tau mengenang abis sih kan tapi saya tau basketnya tau basketnya tapi emak sebenernya lu mah tapi catun gak sih gak ngeliat basketnya itu pilihan terakhir masuk negeri gua mau belanjanya kali hobi belanjanya catunnya satu batu satu nyawa terus akhirnya lu bagaimana nih poinnya biar temen-temen paham nih lu dimana dulu sebenernya lu sekolah apa kangen sih sebenernya lu bagaimana nih sebenernya coba koi gitu bang di saat itu masuk hari pertama SMA SMA AP Jedajang gitu ya gila nama saya di 30 30 rutan lima segala itu aman di 4 pilihan kayaknya saya lebih milih 30 SMA 30 Rawa Sari jurusannya waktu itu saya lebih milih tinggal di Pramuka di rumah nenek lah itu lu ngapa poin akhirnya lu beridentitas budut poin ini panjang lagi ceritain poin tapi ada dasar tawaran juga nih disini awal-awal itu tuh di 30 tadi jadi 3 bulan main basket lagi mentok-mentok di bulan ke-6 itu jenuh-jenuh-jenuh ada momentum bolos sama anak anak STM budut dulu SMP satu sekolah dulu pernah madal bareng nih tapi masuk budut sebenernya bukan gara-gara itu kan saya jenuh nih teori mulu kan mulu carilah SMK oh iya lebih praktek STM tapi namanya di saat itu SMK baru tau disitu lebih praktek daftarlah ke budut STM nya STM nya di tahun yang sama tahun selanjutnya lah oh berarti lu pending setahun pending setahun set ngalung dulu ya berarti emang kalo gua simak lu nih mungkin dari keluarga lu berharap lu kelak jadi atlet kali ya lu juga bang orang om kan alumi 4 kacau ya saya terima di budut di pirit sama om tapi saya pas itu sampe selama sekolah ga ngeh ada om alumi budut misalnya yang satu alumi 4 yang satu alumi SM musay keluarga besar sekolah keluarga besar budut berarti ya luar biasa emang nih wey ngeri 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 2010 bagaimana bang situasi dan kondisinya budut pada saat itu bang jadi awalnya gua itu sebenernya di kereta bang kereta awalnya gua gak tau bang intinya ada bang kelas kan narik ya orang cakung kebanyakan dulu yang apa namanya banyak lah termasuk kayak kepin lah ya kepin oke om kepin salam silahkan ya bang nah dia narik ya lu anak mana kebetulan ketemu di stasiun kemayoran waktu itu rumah gua kan deket stasiun bekasi tuh bang deket banget agar tarik sama kepin udah lu ikut gua aja ayo bang namanya kan gak tau ya namanya awal-awal gua dulunya sampe juga di timur soalnya rumah di bekasi nah akhirnya udah ngikut itu besok-besok dicari lagi tuh temen-temen ya kayak dari bu Arang semuanya itu ngikut kereta semua tuh bang rame tuh kurang lebih gua kelas 1 itu ada 10 orang anak 10 orang? di kelas 1 tuh kereta doang nih? kereta doang nah gak tau kenapa ya bang ya ya mungkin kereta udah keenakan kali angkatan saya tuh zona nyaman zona nyaman udah gitu kan merdeka lah saya bilang merdeka iya merdeka kagak bayar tiket lu bayar gua darah hahaha udah gitu juga sama STM lain merdeka bang huh? merdeka bener nih merdeka dalam arti apa nih biar temen-temen gak salah paham nih jadi ya mungkin senior-senior gua dulunya gua gak tau ya hmm nah kalo udah denger nama budut ya udah udah gemeter iya termasuk gua pernah kejadian dulu bang di kereta apa di daratan nih? di kereta ceritain coba bang bagaimana itu jadi waktu kelas 1 bang ya gua juga gak tau tuh ya biasanya anak DKI itu dia naik ekonomi AC bang dulu ada ekonomi AC tuh dia kelas 2 kelas 3 tuh orangnya tuh nah kelas 2 kelas 3 gua ribut nih pertama yang nge-regar-regar emang anak gua sih ya anak-anak gua namanya Lutfi tuh Lutfi? yaa Lutfi dong dipanggilnya nah dia ngerokok lagi ngerokok Lutfi tuh kan ngerokok wah lu DKI lu berani banget lu naik ekonomi kata Lutfi akhirnya pake barak di ini yaa Lutfi itu ya gak tau ya namanya dipeletikin barak di gini iyaa yaa mohon maaf ya bang yaa mohon maafin dulu dah mau maafin dulu dah mau maafin dulu mau maafin emang misang-misang nih anak-anak ini iyaa akhirnya Mbak Lutfi itu sampai ribu tuh bang bener-bener ribu tonjok-tonjokan gak ada yang mau biar sama sekali di? dalam kereta itu? iyaa dalam akhirnya turun ke stasiun Jatinegara tuh di Jatinegara ribut lagi terus anjir lanjut itu nambah lu nambah terus sampai keamanan situ itu ngejar semuanya dikejar ketangkep semua bang gue doang yang lolos gue doang yang lolos gue doang yang lolos sampai teman gue tuh yang namanya Oman ya ada yaa disangkanya gue punya kijang bang jajar aja padahal enggak 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 gue rambah gak milih tau musir kakinya halus kakinya padahal terus sekali bang beneran enggak jadi gini bang ceritanya dia bilang gue punya kijang itu gini loh ya jadi dia lari sama gue nih bareng di jalur lima stasiun Jatinegara gue masih inget ya nah dia jatoh bang tiba-tiba katanya kena angin gua kena apa? angin gua beneran lu? iya lah kata gue mungkin lu kesenggol kali apa-apa enggak bang katanya akhirnya dia jatoh ketangkep tuh bang gara-gara lu kena angin iya aja toh kena angin aja ngusruk anak orang yang mana-mana cerita versi dia aja boleh dong boleh dong akhirnya pas ketangkep semua gua balik badan bang gua balik badan kok temen gua ke badan kemana ya gua nyerahin diri akhirnya apa di bego-begoin lu gak nyerahin diri iya nemuin temen 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 buset panen lu kalah jadi gua juga sama gue akhirnya gua pertama gua bingung kedua juga kan solidaritas woy betul betul kena ketangkep asuh polsek matraman tuh iya emang polsek matraman mah polsek... cawang otista otista dibawah sama kamanan pihak kamanan stasiun lah ya bang ya dibawah yaudah tapi disitu anak nikah itu sebenernya minta maaf malah bang ampe gurunya dateng minta maaf padahal yang salah kan saya saya juga ya anak anak saya ya minta maaf terus gua dan dia nanya bang nanya kan ya ini lu kelas berapa aja kata dia gua kelas 1 semua kelas 2 gua kadang turun apa ya maksudnya mungkin mau ngeliat kali nyalian kelas 1 bakal anak kelas 1 iya 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 gitu kan ya akhirnya abis itu bang kita disini temenan aja bang ya dia ngomong begitu anak mananya DKI nya DKI nya ada cewe satu tuh bang anak DKI ada cewe satu ada cewe satu yaudah si itu kan mau gak mau ya damai lah maksudnya itu yaudah karna dipolsek juga polsek tapi gak damai abis lu digebukin kedua tapi ya gua bikin temen-temen itu nyaman bang maksudnya itu gak usah panik kita beli minuman aja minuman aqua maksudnya aqua apa ciki-cikilan makan udah lu kayak gimana kayak gak ada ini ya bukan gak ada dosa maksudnya ya mau gimana udah ketangkan barang-barang udah ketangkan barang-barang daun di tempat aja ya hancur dari situ gua malah deketan anak-anak bang jadi mulai baru kenal sama temen-temen iya baru kenal karena lu terkenal mungkin si lari cepet apa si amin kayak gitu beri gitu kayak gitu oke nih poinnya gua lempar lagi artinya kan lu kan lebih dulu masuk sebelum bembeng nih betul tadi bembeng bilang di kereta katanya lagi jaya-jayanya poin emang bener poin begitu poin coba lu iyain dulu makanya deh poin intinya sih pas saya di kereta itu kebetulan kereta bekasi nih bang itu edisi terakhir juga lah jadi perpindahan antara kereta ekonomi ke AC kereta jawa ada tapi edisi terakhir tuh sampai akhirnya pas kereta ekonomi terakhir itu kita bingung mau naik kapal itu dan akhirnya iseng juga sih ke terminal terminal keluar gadung gitu lah itu terakhir tapi ya karena kan saya ketemu eh saya ke bukasi itu awalnya ga di bukasi bang lahirkan di kemayo lah emang begitu bang yang lu rasa bang apa lu tetep stay di kereta apa bagaimana bang engga jadi ini menurut versi gua bang ya menurut versi artinya sekarang ini versi masih banyak iya nah jadi mungkin orang jalurnya kan dulu dikit lah ya mungkin dikit akhirnya nah saya nih lumayan juga kan dulu ya lumayan berapa nih lumayan banyak kurang biasa 10 orang itu akhirnya pindah juga ke jalur nyobain kan maksudnya itu biar tau juga lah atmosfernya nah kebetulan kan dulu kan di jalur pekasi itu anak-anak 52 bang 52 jadi kalo dulu banget kan ada namanya 10 pateng 9 aton nah di jaman saya itu udah ga ada maksudnya pelajar-pelajarnya akhirnya saya ngikut ke 52 itu 52 pulogadong oke nah kebetulan waktu itu dicariin saya bang sama almarhum bang giga ya maaf bang ya disebut bang ya bang giga yang lagi aja almarhum tuh ya iya iya kebetulan kita sama-sama bekasi bang kan dia bekasi juga ya lu bekasinya mana sih bang saya pintu air bang pintu air oh shiit mampir-mampir keharapan ini nanti ketemu robot oh iya terus bagaimana tuh ya sekarang udah pindah di depo lu udah pindah maksudnya dulu waktu jaman pelajaran lagi masih jaman ini nya iya sering kok nong-tongan mana ke bekasir lalu dicari-cariin dicari-cariin sama giga emang kenapa dia mungkin penasaran yang namanya beng-beng beng-beng mana soalnya kan gue bekasi sendiri bang gue bekasi sendiri yang lain kebanyakan capung luaran trawasari dulu angkatan gue tuh nah mungkin biar bekasi ini gak mati mungkin udah akhirnya gue dicari gak ketemu hari itunya tuh bang hari berikutnya gue ditanyain temen-temen sekelas gue beng lu dicariin sama lumni lu siapa itu bang giga itu ya kan akhirnya gue temuin di wahidin tuh bang ketemu di wahidin lagi pada pulang apa beng-beng-beng kata dia gitu kan iya bang kata gue serem juga ya maksudnya kan serem bang gimana sih gimana sih sotok alboru nih saya ngomong aku nih dulu kan bagi gue kan orangnya gondrong ya rambutnya ya serem juga lu nih gue ya akhirnya udah saya diajak naik P11 turun di Atrium tuh akhirnya dari Atrium naik busway bang busway sepanjang jalan itu dari Gani wah ini nanti lu bakalan ribut sama ini nih udah di mapping gitu nih iya iya lu sendiri doang sendiri pasti memang gara-gara punya susuk belum terut-terut bagaimana lu lewati RS Cempaka Putih kan ada CP tuh nah ini CP nih ini nanti lu juga bakalan ribut disini kata dia itu dikasih tau kan pedongkelan lewat lagi ini bariwan nih terus gue nanya depan sekolahnya semua nih bang berarti bang iya ya lima dua itu harus kuat-kuat mental kata dia oh iya bang sampai ketika itu turun akhir itu di terminal Pulau Gadung bang berakhir nih terminal Pulau Gadung iya terminal Pulau Gadung nongkrong dulu sejenak kan sama Bang Giga itu terus kata Almarhum kan lu tau gak kenapa gue bawa kesini kata dia iya bang kenapa bang ya saya nanya kan biar lebih jelas ya nanti lu ini bakalan lu pegang maksudnya itu bukannya saya anak-anak nongkrongin ini biar rame lagi gitu nongkrongin terus saya diginiin juga ada pelajar kan lewat nah lu berani gak kalo seandainya lu gua suruh notok dia lu udah ngekwit iya gua bilang ya namanya alumni ya berani bang kalo jawab ngeberani kan gak enak juga akhirnya berani bang kata dia iya bang gua cerita juga dulu gua sempet tinggal disini bang kata gua lu suka ngekaw disitu lu ngekaw disitu menelama juga dulu waktu SD lah jadi disitu temen semua sebenernya temen SD ya temen SD ya wah curang lu ngubungin almar rombang gitu kan iya dari situ akhirnya yaudah lu ikut ya lima dua iya bang udah dari situ akrab tuh akrab-akrab ya mungkin anak-anaknya bilang ya wah adiknya gaya lu di akrab ada kedekatan lu ya iya gak tapi pertanyaan gua tadi yang bocah lu kolekin jadi lu kolekin itu enggak dia cuma ngetes doang berani gak gitu cuman ngetes mental ya iya luar biasa gua juga berani karena iya kan ga banteng berani juga ya emang sekali lagi yaa kita bantu buat temen-temen juga minta doanya buat almar runggiga itu ya buat temen-temen biar diterima sama ibadahnya disini buat seluruh keluarga di almar raja sana lah dari sekolah mana pun dan lebih mana pun nah kalo buat lu sendiri puy oh iya lu punya kedekatan apa puy dengan almar runggiga ya puy karena kan lu lebih dulu nih puy aneh enggak lah kalo kenal almar rung posisi pengen duluan saya kan ke kereta kelas 2 tapi di di kasih basic nya sama bang dibawa ke terminal itu kalo masalah paginya abis dari kereta saya bawa pisang kecilitan bawa pisang pisang apaan sih puy aneh 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 pisang bunyi ada kini tanya mau dibuka buka puy ya kalau dibuka nih ya keretanya gitu deh bang pertama kali ke kereta nah makanya lalu aja mundur dong betul kita naik lalu aja mundur ya oh nah jadi pertama kali pindah ke Bekasi itu naik kereta gak taunya itu memang rame anak kereta Bekasi itu anak mudur ketemu lah di kerbong ketemu di kerbong yang beda kerbong nih tapi di depan atpen tapi di jaman saya bang itu atpen strada israel lah apapun lah logonya bintang ya jadi saya bilang sama aja saya bilang kok tunggu ini kan jadi saya di saat itu ke ikan cupang bang ada pelajar nontok gitu seinget saya kok gak nyontok-nyontok gitu terus lagi saya penasaran nanya kan anak mana anak atpen besokannya saya penasaran penalasan saya dikot kan beranteng bang nah dia bilang logo tuh lupakan teori bang ada yang setelam di saat itu ong nya saudara dari timur lah ya saudara ya saudara ya kita saudara собственно sama sampai Merauke nah saya ini 21 udah Udah, kan abis berantem akhirnya Aik AC tuh, belum ekonomi, belum Aik AC, nyampe stasiun seneng, adem aja Pasti seneng aja keluar aja, pisang Gitu doang sebenernya Gitu pisang Yaudah, ini kan pisang Kesel lah abis berantem, kalau ini tangguh ini ayah berantem lagi, iya lah Coba biar dia mau mulai duluan Pancing-pancing tuh ya Caya yang mau mulai duluan, kan dipodon baru seru Kan, mukul duluan sampai juga Iya bener, kita jadi bersama Pakai cincu kan, dibuat dia kasih Nah udah, pulangnya ada satu Nah, dari sinilah Kenal almarhum gigai Pulang itu, kalau gak usah, terkiriritan, terkiris Naik ke atas, biasanya mau disamping, gak saya lagi mau pisang Jendela aja lah, saya gak ingin, gak penggat, ada almarhum gigai Kalau gak salah, enggak Tapi ada, masih ngeliat kan Terus Terus, nyampe di patas Harapin aja pisang nih, ikut alih Nyampe depan Israel, ya udah Saya mah main pisang doang Terus, teriak lah, weh mundut, bekasih nih Mungkin, ehh, baru Dia ajak ngobrol lagi, cerita Pulang ikut gue Terus, baru tersadar, oh nih, alami bekasih Ya, semangat di situ bang Seneng, ihh, seder gue Ini rukanya, bener-bener seneng bang Seneng, ke terminal vloga dong Tapi, saya inget Sikon Ngeramasin alami Alstar lah Cuma inget kondisi di situ kan Yang saya hororin nih Itu tuh, mending pelajar bang Alami ya, wajib bebas Itu yang saya hororin ya Kalo ketemu alami Misalnya di Barat lah, di Nabang juga pernah ketemu nih Sama tim Nabang lah Nanti di Barat lah Itu mending, ya kan Ini gua nih, maksudnya terang Ini kejadian di Krams, tiba-tiba tuh nyirip dari tuang nagam Saya emang ngerinya gitu Boleh lah, alami juga, ya udah Test aja gak apa-apa ya kan Cuma jangan ngerinya di situ, tau-tau Nah, dibawah lah ke terminal nih Jalan dulu pulang Yang lain pulang, saya pulang ke Bukhasi Sampai terminal nih Udah, saya emang ngeliat kanan kiri aja lah Dia mah nyantai Almarhum tuh? Nyantai, ternyata memang mau dikasih basic sama Cerita yang tadi Saya mah tetep, ini bang Ngerinya, ngerinya dicolong Boleh gini kan temennya alami nih Kayaknya kalo pelajar, sama lah Fisik, aduh, sprit juga Ya kan, udah 2SN boleh dicoba lah Ada rambut ya Di saat itu ngerinya dicolong Karena kejadian pas Krams itu tuh Cerita Bang Lopak Itu asli, saya inget banget Aluminya itu nyolip Yang saya inget itu doang Ngeliat-liat Almarhum mah nyantai Ngopi aja pengen ngopi aja Tapi ngopi aja gak ngopi Kebetulan Mobil sedang yang mau saya naikin ke rumah saya nih Itu ngetank juga Ngeselinnya Saya bilang, aduh gak jalan-jalan lagi Tapi saya tenangnya, oh masih ada tandem Kalau saya mungkin yang sama aja bang Selanjutnya temen nih Iya, berdua-dua Udah kan sambil ngerilis itu Akhirnya tuh gak lama Udah mau jalan nih ane ini Masih santai 45-nya Udah tuh Ah udah amat lah Yang penting kan ada temen nih Nggak Nggak ini deh Babak belum Masih masuk rumah sakit Kalau sendiri Nggak tau kabar ya kan Udah Nggak lama nunggu-nunggu 45 jalan lah Baru disitu bisa nafas bang Keluar terminal Saya juga bersyukur Nggak ada kejadian apapun Yang saya takut itu doang lah Aluminya itu Baru pulang Almarhum sampai depan rumahnya Akhirnya Saya lanjut Karena saya di pembergian terakhir Dari situlah Almarhum Disitu dikasih basic di Pulau Gadung Kan yang sebelumnya Gua pernah denger nih Dari Senior lu Nopal ya Itu kan 5-2 Pulau Gadung sudah ini Gak bisa masuk terminal tuh Itu bagaimana Di era lu dan di era lu berdua Artinya Apakah memang itu tetap terjadi Atau memang berubah Kondisi dan situasi Siapa yang bisa ngejalan di dulu Saya nih bang ya Maaf nih bang Gak maaf ya Mana 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 Jadi Ya mungkin gini bang Ya mohon maaf ya Mungkin bang Nopal kan rumahnya di Pulau Nangka tuh bang ya Kan deket tuh Pulau Nangka kan sebelum terminal bang Terminal Pulau Gadung Jadi Pulau Nangka dulu Baru terminal Pulau Gadung tuh bang Ya mungkin kan dia juga Emang kita niatnya gak ribut pulang Maksudnya pulang Ya udah pulang Ya udah dia pulang ke Pulau Nangka Kita nongkrong dulu lah Ngopi atau apa Ngerokok lah ya Nah abis itu ya udah Dan mungkin dulu kan ya Kebanyakan kelas 1 kelas 2 ya Termasuk saya Jadi keseringan itu ya Sesekali naik di sekolah Jujur dari Pulau Nangka itu ke terminal di sekolah Tapi suatu ketika Ya udah kita udah Lossin aja lah Gimana lah ya kan Lossin nombor dalang tapi gimana nih Enggak tetep naik P7 itu Terus Tapi emang jarang ketemu sih Jarang ketemu dulu Yang sering ketemu ya di angkatannya Bang Kopi ini Maksudnya saya sama Ketika Bang Kopi udah di jalur tuh Itu udah sering banget Udah pindah ke jalur? Iya Waktu ke jalur itu Itu lebih sering dibandingin saya waktu itu Di jalur itu lah Masih belum Nah kejadian waktu itu pernah bang Di Maaf ya Saya masih kelas 1 sih ya Masih Enggak Ngerti-ngerti banget Ribut sama Poncol sama Tamsis Ya Mohon maaf ya Ribut Kalo gak salah itu Di depan 8CP lah Gak jauh lah Dari 8CP itu Sampai benderanya Poncol itu keambil Keambil Akhirnya Kalo gak salah sama Nopal Atau Kermi ya Kurang tau ya Pokoknya sama abang-abangan saya lah Keambil Ngitip ke saya Ya Banyak yang gak tau nih Mohon maaf ya Saya sebenernya Mohon maaf Mohon maaf Ke saya Nah tapi saya taruh tas Taruh tas Pas anak-anak nyariin Di tasnya hilang Saya juga gak tau Gak tau dah siapa yang nyesang apa gimana ya Namanya nongkrongan tas Dilepas Nah dilepas Mas Benerata di mana Saya diem Wah kata gue Gede saya cari gak ada Ya udah Kejadian itu tuh bang Terus pernah kejadian lagi tuh Ya bisa dibilang Kalo versi saya ya Saya itu berkata Mencar lah sama anak-anak Mencar bang Mencar Saya ribut sama warga Kalau gak salah Warga di Deket ITC Sembaka Putih Saya salah masuk Masuk Kelas 1 itu Iya kelas 1 Saya salah masuk bang Masuk ternyata itu Sekolahnya Konsol 65 Di Sumur Batu itu Sumur Batu 65 Ibar kata Wah saya mencar nih Emang abang-abangan lah Saya gak kenal semua Maksudnya namanya kelas 1 ya Ada beberapa orang lah ya Dua tiga orang saya kenal Yaudah lah Kebetulan saya Maaf ya Dulu sering buat bawa gear Gear kecil sama si SMP Itu paling sering Yaudah lah Mau terlanjur gimana Udah ke kandang musuh Yaudah akhirnya Dari situ Ada motor bang Ngengengengengengengengeng Tabrak saya Di tabrak Saya paling belakang Emang sengaja biar Namanya kelas 1 kan Ngejaga kalo disitu ya Dibilang saya lo engga sih Cuma ngejaga aja Ngejaga? Ditabrak Jatoh saya Jatoh Ya dikebukin ya lo Dikebukin Dikebukin Sampai saya bisa lolos lagi Dulu masih Ya mungkin kencang masih Larinya belum ngerokok saya Masih kencang Lari ke masjid tuh bang Saya jujurnya Lari ke masjid Setengah jam Setengah jam kok Anak-anak pada kemana Ya Akhirnya saya berani keluar Jujurnya tuh Saya berani keluar Bang Nopal nelpon Nopal tuh Posisi saya udah di klender sih Hmm Apa namanya Bang? Gimana bang? Gata dia Di klender bang? Gata gue Lu kenapa tadi? Enggak bang kepencar doang Gata gue Kepencar Kepencar gimana? Iya kepencar Dimasuk ke poncol gue Lu gak apa-apa kan? Gapapa bang Cuma yang namanya kelas 1 Mohon maaf bang Gatau gue kan? Masih bingung Iya masih bingung Udah yang penting gak apa-apa ya Itu awal Mungkin saya Kenal sama bang Nopal itu Bisa dibilang Lu bang Nopal tuh udah jadi alumni lu? Enggak, kelas 3 saya dia Oh Dia kelas 3 Dulu diangkatan dia ya emang ya saya akuin ya Keras saya akuin Ya mungkin saya ngerasain waktu saya kelas 1 nya ya Jadi buat saya ke kantin aja ya Mohon maaf ya bang ya Tanggut? Ya iya gini lah Bisa Tapi Kerasan patah dan Nopal apa kerasa Kalau bang Nopal? Kalau bang Nopal orangnya ngerangkul sih Mohon maaf nih ngerangkul Sesuai namanya pokok ya? Langsung ya saya Ya serem lah Bukan dari basis saya doang Basis saya juga Namanya mungkin Ada dimana-mana Mungkin ya Ya udah Akhirnya Dari situ ya udah Ketahuan saya Sebenernya nyembunyiin Nyembunyiin itu gini bang Ya takutnya kalau Kenal abang kelas ya Mungkin ya ini masih ke bawah SMP ya Wah dikolekin mulu nih gua nih Gitu Masih ada hawa takut ya Iya Mungkin dikolekin Berarti lu kelas 1 jarang jajan Gua bilang jarang tekan sih Gitu 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 Kadang ya Nipip temen yang jarang ikut basis lah ya Emang saking begitunya emang seperti itu Dulu Waktu Versi saya nih Oh di versi lu 2 Iya khususnya anak Mungkin ya 5-2 ya Mohon maaf ya 5-2 saya bilang ya Kelas 3 saya ya Ngeri-ngeri Ngeri-ngeri sih saya akuin Maksudnya Emang bener puy Gitu Kalau lu gimana puy Nganggap senior lu dulu ketika lu masih junior Keras Keras Cuma Bisa posisiin diri aja Lu ke kantin berani apa takut? Sama kayak bimbing Belum pernah sih ngalamin begitu Belum pernah Biasa aja ke kantin biasa aja Belum pernah Malah ada kejadian tuh Ini tapi mohon maaf lahir batin sebelum ini Sebenernya gak ada apa apapun Ada kejadian tuh pulang sekolah Kelas 3 malah nanya Puy Posisi di kemairan Saya juga masih inget Ini arahnya mau kemana Kelas 3 nanya begitu Malah saya ditanya begitu Kenapa saya akhirnya luas Ini juga bang Abang kelas tuh yang di barat tuh gak banyak ngobrol Namanya bang otong sih Bang otong Ya betul nih bener bener Itu aneh juga bang Kalau dibirbir Posisi hari jumat Tiba tiba kita bisa ngobrol tuh Saya di kelas 1 Ketemu kelas 3 Asli bang jaman itu Segen memang segen Kecuali kelas 3 nya ngasih ujangan Saya dengerin deh Orangnya modalnya udah dengerin hasil Itu tiba-tiba ngobrol Tiba-tiba dia tuh Di tengah ngobrolan tuh ngomong Anak macan Udah masuk kandang mah semua sama Tapi gak tau kenapa saya nyarna Oh sebenernya sama aja Gak ada beda Meskipun keras Yaudah lah buktiin aja lah Berarti lu kelas 1 Memang fokus di 58 Basitnya 58 ya poin Lahir disitu sih bang Lahir memang disitu Lahir di 58 Penataran di 58 Penataran di 58 Penataran juga di 58 Penataran ya sih Penataran nih Penataran di 58 Diluar dari situ bang Artinya lu Udah tetep Stay di Jalur Roda 4 Apa lu balik lagi Lu bolak-balik Kereta Roda 4 Kereta apa Bagaimana itu bang Tergantung anak-anak juga ya Kadang kalo di jalur lagi males ya Mungkin Bisa ke kereta Nah kalo kereta mungkin lagi males juga Kadang naik Metro Mini bang Naik Metro Mini? Dari Bekasi? Bukan Pas pulangnya Oh pas pulangnya Betul kan disitu ada jalur Metro Mini 47 Iya Jalur 47 Itu biasanya sampai penuh kopi ya anak-anak bang Penuh kopi ya nongkrong lah biasa Nongkrong Termasuk kadang ke tempatnya tompel juga Mampir oke Di bongpel nih bener Di bongpel nih bener Di belakang stasiun juga Dulu namanya bongkaran bang Bongkaran Untuk dengan anak 52 lah ya Disitu juga gabung Kadang ada Malaka juga Hmm? Ada Hubungan lu DRM dengan Malaka baik? Dekat Engga Engga Termasuk almarhum kopet-kopet itu lah ya Almarhum apa? Kopet Kopet Itu dulu sempet ketemu saya bang Siapa tuh almarhum kopet tuh? Yang anak Malaka itu Nah jadi waktu saya kelas 1 Dia kelas 2 Kalau gak salah dia kelas 2 Nah kebetulan ada adeknya Adeknya masuk Malaka juga Adeknya tuh kalau gak salah Seangkatan saya deh kalau gak salah Ya udah sering gabung aja Cuma ya sebatas nongkrong aja Sebatas nongkrong doang Ini jarang kalau misalnya Kita nih maaf ya Sampai berantem-antem ribut-ribut Gabung Malaka Itu jarang Malah gak pernah saya bilang diangkatan saya Serius nih? Iya Khususnya awan dikomentarin lu Khususnya Netizen aku tajem-tajem loh Khususnya 52 ya bang ya Khususnya 52 nih Khususnya 52 Karena anak-anaknya gue kan anak kondokopi Anak kondokopi Anak kondokopi Rivalitas di timur tuh bagaimana sih Pue? Dengan siapa Pue? Sebenernya budut lebih kenceng ya Pue? Di kereta yang agak resapen Ada lagi di Cacung Texas lah Texas Kalau di atas Posisi di atas di Cairo Bekasi itu Kita ada tiga memang Tapi di saat itu Ya biasa aja Maksudnya biasa aja lah ya Ada di belakang budut Depannya selesai kayaknya bonsen Ada grafika juga Terus kali-kalinya sih mereka nyebelin asli Pernah Nyebelin 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 Biasanya gak pernah Gapernah Gapernah kejadian Kejadian Asli itu nyebelin Itu gak masalah Pas saya iseng Ngajak anak-anak Ke terminal yuk Baru dipandu kopi Eh krenter ya Mereka Jail lah disitu Saya bilang Gak manteknya sih jail Karena posisi pagi juga mau berangkat Jail sih Karena gini bang Ngelentek bang Saya pernah ketemu Riput tuh bener-bener Apa? Dempet Bentang gitu ya Gak satu gitu Oh gak pernah Di kereta gak ada momen gitu Tapi ada momen patel Tapi Bentang gitu Belong sih Tapi ribut Dempet pernah ada Itu sama atung itu Di kereta? Di kereta Itu ada Nah mereka lah Terus Ya budut kayaknya boncer tuh Di atas tuh Abang pernah nanya bum-bombankar ya? Ya bener Ini bum-bombankar ya Bener-bener Karena begini Artinya Ngomongin Bomb-bombankar nih kan Ada nyebutin Budutnya juga nih Namanya udah jelas Bomb-bombankar Bomb-bombankar ya Kan bomb-bombankan Mainan Kereta Mainan Ya artinya ini Biar jelas nih Artinya Sebenernya dia ada di daratan Apa di langit Apa di apa gitu Jadi di zaman saya itu Di atas Itulah Terus Tapi saya di saat itu juga Gitu bang Diwati-wati sama Ada lah beberapa orang kelas Males Males Kalau gak satu gedung itu Pasti beda pilih Apalagi beda sekolah Jadi yaudah Gue tau ada lo Kita gak jahil juga Ya udah biasa sih Tapi ngomongin pertama kali Saya pernah Kalau saya bilang sih ini Sama-sama tau nih Ada yang baru dateng ke kereta Jadi anak Boceng yang saya tau Kalau gak salah anak Kairnya juga Satu kampungan sama Israel Saya baru dateng ke kereta bang Yang manis sih gitu ya kan Namanya Reno Apa-apa lah Biasa aja kan Saya dateng tuh Kalau gak salah tuh Turun jadi negara Ketong kurangan kairnya Namanya yang manis gitu ya Yang ini ngobrol disitu Ngobrol biasa Lu katanya satu ini Apa ya Satu gerbong Ada ngobrol Disitu tuh Menjawabnya nggak Apey gitu Terus kealian akhirnya Cuman dites gitu doang bang Mungkin pada sadar Ini yang baru dateng nih Ternyata kopak Begitu Tapi di saat itu Bom bom kar itu Biasa aja Karena saya juga Disiplin sama Abang Lasdut Kadang kalau beda gedung Kita males bang Apa Ya bukan genji sih Ngindarnya nggak nggak Beda piling Males udah lah Ya udah kita dateng Tadi udah biasa aja Artinya gini Puy Artinya gini Bom bom kar tuh Adanya di era lu Di saat itu Nggak ada kesepakatan tuh Nggak ada nama Kita nggak ada sepakat Nih kita bom bom kar Nggak ada saya pernah Masalah deal nih Nggak ada saya sepakat begitu Tapi Kalau nggak salah tuh Di bawah saya Rame tuh Sepakat kita bom bom kar teriak banget Saya sih nggak pernah tau Nggak ada Woy bom bom kar nih Selama di keretanya Nggak ada Ya burut kereta lah Kereta lokasi Karena ada kereta Bogor kan Mungkin di bawahan lu kali ya Di sini Di bawahan saya Itu ada kesepak Entah ya Ada tereakan bom bom kan Di saat saya Saya disiplin sama abang kelas Gitu bang Mandiri Bawa tetep nama bawah Budut kereta Ada cerita pribadi sih Mohon maaf nih sebelumnya Betul Bahkan Bahkan Amma Budut lorotan Itu saya juga disiplin Ngejaga Itu dia bang Beda pilih Ngeri Ngeri kejadian Kita nggak satu kompak Itu doang Tapi tau Lo sama gue ada kakak Gitu Cuma buat bareng Itu nggak bisa Di saat itu saya didisiplinin ya Ada lah salah satu senyum Itu keras bang Jadi alam aja saya didisiplinin Beda basis Waktu itu ada kejadian Gara-gara apa Kalau saya kan Lu bos sama siapa aja Wih Kan mau jalan nih Ke timur waktu itu Minum ya minum ya Semua jalan Jajan yuk Minum ya minum Gas aja lah ya Minum Aus gitu kan Saya mah nambahin aja Kebetulan nih Gengsi besar juga lah Di saat basuh itu Dipanggil Wih lu ngomong aja Kolekin Waduh Saya nggak ngerti Tahunya Support Jadi minum Jadi minum lah Aus kayaknya Tungan nih Capek Gitu bang Jadi Di dalem pun kita ngejaga disiplin Bukannya Agu kan belaku Bukan Masalahnya kan Fatah kalau di jalan bedanya Ya kan Takutnya kita Enggak ini kan Malah kita kenapa-napa Oh surprise sih Yang dipikiran abang-abang itu Kecuali dulu Kita satu Tiga sekolah Dalam Warna yang sama Nggak apa-apa Ini udah jauh Jarang ketemu Jauh juga ketemu Di situ saya Dapet disiplin Di situ Terus di dalam sekolah itu Saya kaget juga Ternyata Tapi disiplin juga Di dalam sekolah Nggak bisa Tapi tetep aja Saya mah Jangan kaku-kaku lah Sini deketan Luas aja lah ya Bener bang Makanya sama adik kelas Udilah ngapain sih Apa yang lain dulu Terserah deh Tapi disiplinnya Udilah Kalau lagi disiplin Berapa aja gitu Kalau saya Ya sama Ngelos aja Terutama Paling gue deket banget Itu sama KR dulu Di angkatan gue ya Deket banget sama KR KKR 432 nya lah ya Kalau 432 kan basis keretanya kan Kebetulan Waktu itu itu Kepin itu Tetangganya itu Sama teman-teman sekolahnya Itu anak KR semua bang Kepin ini Nah gue main ke rumah Kepin Ceritanya kan Main ke rumah Kepin Ternyata itu anak KR semua Termasuk kayak Acil lah ya Ya udah dari situ deket lu bang Deket Nah kalau untuk Sama Bonser sama Malaka Sebenernya Pernah punya kejadian gak enak ini loh Malaka Oh saya Ya pernah kejadian gak enak Ya emang apa sih Coba dong Dibagiin sedikit itu Nah lo Malaka dulu ya Gue minta maaf nih ya Sebelumnya Mohon maaf banget Jadi waktu itu gue Pernah ngambil Tapi anak Malaka bang Nyagar Jangan ngambil lah Nyagar Lagi nongkrong Sebenernya lagi nongkrong bang Ya namanya Stem kan dulu Ya mohon maaf ya Pada minum-minum tuh Minum-minum Ceritanya Ya namanya kita minum bareng Ya gue minta lah Maksudnya patungan lah Gue dikasih 2000 doang Dari kalau gak salah 3-4 orang gitu 3-4 orang 2000 gue dikasih Dalam waktu gue Maaf ya Lecehan ini Ya soalnya kan Upera Sebatang Filter Minumnya banyak Makanya kan kata gue Wah Masa gak ada lagi ya Bukan gue mau lagi lah Minimal beli lagi lah Gitu ya Akhirnya gak ada bang Gini-gini Wah Kebetulan ada anak ngalom dulu bang Karena 1913 Makin cari enak aja Iya makanya kan Kok Lo gini kan Takutnya bang ngomongan ke sana Ke barat gitu kan Karena Lo Mau yang mana lo Topi yang mana Ambil aja Udah Adal tuh bang Anak Surat 13 saya tapi Angkatannya Tompel 2014 dia Udah ambil aja Kata gue Enggak bang Udah ambil aja Enggak bang Kira gue yang ambil Dulu kan namanya skater Keren ya bang ya Cross out skater Gue ambil lah skater tuh Pas gue ambil Gitu Bang jangan bang Itu nyak bang gue nih Lu seru patungan aja Susah banget ya Mohon maaf ya Kota kan susah banget Akhirnya ngurusin anak pasatu gue Akhirnya Namanya Tegar tuh Tegar Bani lah ya Tegar Bani lah ya Udah biarin aja bang 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 gue Dia paling ribut Beneran Awas gue cari dulu bang Dia cari aja Ya udah Dari situ kan Nge-crash lah maksudnya itu Sama Malah kayak gitu ya Ya gue mau ngomong maaf ya bang Betul Dulu nih hencir Tapi udah udah pulangin tuh Akhirnya Tobi Enggak Gak Kok diganti ya Sekarang udah kerja Sekarang udah kerja Boleh kalo mau minta ganti 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 lancar apa ya Boleh Terus akhirnya Ya udah Nge-crash Jadi dari situ Dibilang deket-deket Enggak Ya karena Kesalah paham kole kan Kesalah paham Lah kalo dengan bonsernya Nah kalo bonsernya Nah kalo bonsernya dulu Waktu saya kelas 2 itu gak masalah Kelas 2 jadi Ceritanya ada abang-abangan bonsernya Kelas 3 nya Nyari Tompel bang Nyari Wah gue emang Tompel sering di cari orang Di kereta kan Nah nyari Yang namanya Tompel mana Gak lu siapa Kata abang kelas 2 juga Yang namanya Dede tuh Lu siapa nyari-nyari tompel Kata Dede kan Enggak Anak kelas 1 gua kemarin Katanya dikolekin Gak tanya Saya juga gak tau pastinya ya Kolekin yang mana Terus Nih namanya tompel Dede kan Kebetulan kalo gak salah saya Tompel sama Dede tuh Bertiga tuh Udah gini aja deh Berapa lu nyari-nyari Kayak jagoan Lu mendingan Separing kelas 1 lu Separing kelas 1 gua Gitu Kata sih Apa-apaan saya ini Iya Dites tuh Terus Ya udah dicabut tuh Hmm Cabut udah Nah dari situ ya udah Jadi berkata Dibilang temen-temen Enggak Gitu loh maksudnya Jadi kayak ada yang menganjel tuh ya Iya Tapi tetap kita gak pernah ribut Enggak Gampai Wah ini enggak Enggak pernah Ya udah gitu aja Makanya kalo saya bilang Bobonkar itu di zaman saya Ya mungkin gak ada Gak ada ya Gak ada ya Kalau gak salah nih Kenapa gak bisa masuk terminal itu Alumni Ini alstarnya sendiri kompak Kalau gak salah Saya ingetnya ketemunya Baju bebas Gak ada yang memang seragam Gitu Di saat zaman Bang Nopal tuh Setahu saya masalahnya itu Tapi tembus kita Di saat kejadian itu Dapet bendera poncol Beda kejadian tuh Terus Kita masuk dalam terminal Depress Itu pertama kali saya ngerasain Depress Selama-selama ribut Depress bener Masuk Tato dari sana dateng nih Dari sana Pelajar tuh kalau gak salah Kebetulan yang memegang Apa itu Sudut kecil apa Bang Iqbal Anak Asem Terus saya Sampingnya posisi Pas ber copot pun ngeliat Dijebolin dulu Yang posisi belakang Jebol balik-balik lagi Ini yang saya Kecengang-kecengang nih bang Pas sama almarhum giga itu Dinyelip dari tukang dagang nih Aluminium Astar Cetut Kebetulan kepleset Alhamdulanya tuh bang Namanya Maksudnya Ini sekitip lagi Temennya begini Ngapain sih kan PA Iya saya bilang PA Maksudnya lu gak kegawet Apa ngapain Apa ngurusin keluarga PA saya bilang Alhamdulillah kepleset Dikramasi Ada yang boher keras disitu Barulah Bang Iqbal Mau dibacok Copot Buset Ceritanya tuh Nah saya bilang Gosip itu Karena memang Aluminium kompak Tapi bukan berarti Aluminium budut gak kompak Betul Iya kan Kalau ngomong di Aluminium Warga besar Iya kan Tapi yang saya tau mah Muncul tuh Di permukaan pelajar Aluminium itu Siapa bilang gak bisa masuk ke temen Nah kita menang Masuk ke dalam temen Ini gosipe nih Itu Berarti pada saat Gua bilang Siklusnya gitu Bukankan Ah Di kelas 1 nih Eh enggak Itu kejadian saya kelas 1 Beda lagi sama kejadian bendera ponco Itu Saya kelas 1 Masuk dalam terminal Cuma bedanya memang gak nongkrong itu Karena posisi Yang Pulau Gadung lewat Kan masih jauh bang Terkanya ngapain sih Kurang kerjaan nongkrong dalam terminal Iya betul Iya kan Kecuali lu memang Apa Kenek situ Nge-tame disitu Hahaha Selain ini bangnya Saya ketemu kejadian Almarum Miguel Dikenalin Dikenalin Pulau Gadung Itu kejadian mandi ini Saya belum masuk Pulau Gadung Untuk kelas 1 Pulau Gadung Alsternya Kompak juga Di saat itu Itu emang Pulau Gadung Alsternya Biasa aja bang Gak ngapain-ngapain aja Saya bilang kan nih Maksudnya kalo kita hitung-hitung pelajaran Biasa aja Gak ada yang memang bener-bener Pertanya gak ada 5 sekolahan ya Kalau gak salah ya 5 apa 6 ya Kurang tau ya Jadi Suasta serentak Selain SMK 39 Bisa dibilang Negerinya 8 CP doang kan Iya Negerinya 8 CP doang Suasta serentak Jadi 8 CP Kalo gak salah nih ya Mohon maaf ya 8 CP Bariwan Ristekikin 9 DKI Asoy Itu Itu lumayan juga Kadang juga Kita ributnya bukan sama Pelu Gadung Alsternya Masanya murni Kadang ada Haji Dalim Haji Dalim Itu dia gabungan Berapa sekolah tadi? 5 sekolahan ya? Selain 1 negeri SMK Negeri 3 Cuman mau ngebantuin Budut doang Ya kayaknya sih begitu Habis gak ada lagi kan jalurnya Wih dia aja Ya kayaknya bang ya Gak ada lagi soalnya Ada mungkin ya Maaf ya Jaya Kage Cuma kan Jaya Kage juga Jaya Kage Dia gabung ke Alsternya itu juga? Gak Dia temenan lu nih? Ya dibilang temen Temen Ya modelnya kayak Bonser lah Dulu jaman saya Angkatan saya Jadi ya karena Sama-sama kenal Termasuk sama Bang Nova Kenal Yaudah ngelos Nih cakep nih Artinya Kayaknya 5 sekolahan Bergabung jadi satu Ke bentuk Alstern Membenturin Budut 52 pulau gadung Emang nih ya Gue mau tanya dari ini Buat lu nih Bang Emang sekuat apa sih bang? Formasi Budut 52 Di era lu bang Sampai 5 sekolahan Mau ngebenturin lu Yang lu rasa nih? Kalo di era gue mungkin Pelogadung Alstern Gak terlalu ini bang Gak terlalu kayak Dijamannya Bang Nopal mungkin ya Ya soalnya Setiap gue kesitu ya paling Gabungannya dua Barriwan sama CP doang itu Barriwan CP Ketumanya Barriwan CP Ya untuk lain-lain Jadi kan Beda bang Beda jam Jam pulang itu beda Kalo sama CP kan Kurang lebihnya hampir sama Sama-sama pusat kita Sering ketemu Sering ketemu Tapi kalo dengan Alstern itu Gak jarang banget Kecuali kalo momen-momen gede mungkin ya Maksudnya kayak waktu itu Sampai Malem tuh pernah kejadian Gede Malem waktu itu Amal anak mana itu? Amal anak alsternya itu? Iya waktu gua Kelas 1 deh Bang Nopal kelas 3 deh Coba ceritain itu bagaimana Ya gua juga Gak ini bang ya Maksudnya itu Pas gua ada itu Ya udah Udah Pelogadung Alsternya itu udah Hancur Maksudnya hancur itu kayak Tiangnya dikotokin Tak-tak-tak-tak-tak Nah disitu ada warkop bang Depan Pespa itu ada warkop Yaudah sampe Berkata udah Ampar-amparan Udah warga doang Gak ada pelajarnya Gak ada itu kurang lebih Murni pudut 5-2 pulogadung? Murni 5-2 Cuma jatohnya 5-2 bener-bener lagi Banyak Banyak Lagi Kan biasanya kan ada yang Ya gua pulang duluan Gua pulang duluan Apa gimana itu bener-bener Kebanyak Pada ngikut Lagi pada ngikut Satu, dua, tiga Kurang lebih kan ada Emang kalo Nih kalo lu inget nih Kalo bisa ditaksir secara ukuran nih Kalo lagi all base nya 5-2 pulogadung murni nih Itu satu patas lebih atau Engga tetep kurang bang Nih gua kelas berapa dulu Mohon maaf Nah yang Pokoknya lu Baik lu kelas 1-2 kelas 3 deh Oh paling banyak Paling banyak Berapa topnya deh? Kurang lebih 15 lah 15 orang 15 sampe 20 lah Ya pokoknya segitu lah Wah segitu Kurang lebih Iya 15 sampe 15 sampe Tapi berapa sekalan lu? Tau 15 sampe 15 sampe 20 lah Iya Itu bener Lah tapi kok Nih maksudnya secara logikanya Kenapa Yang bisa lu tangkap nih Alasan mereka untuk bergabung Buat cuman membenturin gurut Apa sih menurut lu coba deh? Ya mungkin gimana ya bang ya Bener-bener Fans kali ya Maksudnya Ya mungkin ya Mohon maaf ya Iya Maksudnya Ya mungkin Maksudnya mana lagi selain budut Mungkin Ya kebetulan kan Kalo ga budut ya jahe kage Gitu lah Iya Ya berarti kan Kalo ga budut ya jahe kage Berarti dia ngebentrokin siapa lagi Gitu Iya Tapi menurut lu Penting ga sih kalo mpe beralian sikit tuh Cuma mau bantai satu sekolahan buat lu? Ya ga penting sih Buat Saya tau sih Padahal kan udah biasa aja Sama-sama makan nanti Iya Udah gitu kan Zaman gue juga Ya maaf ya wap-wapakan itu Jarang ada yang percaya bang Wapak nih Jarang Mohon maaf ya Maksudnya jarang lah Mungkin gua Ga ada yang Yang gua tau ya Ngisi itu ngisi itu ga ada Serius? Iya Mungkin semua Yang gua tau Cuma mungkin emang Dan budut di jaman dulu juga Dibilang ada yang bawah juga engga Jadi kompak aja Jadi Mungkin beda sama sekolah lain ya Mohon maaf ya Sekolah lain misalnya nih Kita jebol depannya Itu pasti mundur semua Itu udah pernah Kalau kita engga Jadi misalnya nih ya Ya udah ganti-gantian 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 Seriusan Ganti-ganti-gantian Gua harus cari gurunya nih Siapa sih Ini Benar pak Bermasuk Gua harus nanya 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 Salah satunya ini Salah satunya Dan di jaman Bang Kopi ini ya Saya akuin ya Bener-bener nongkrong dipelogadu saya Bener-bener Bener Waktu saya kelas 2 itu Nongkrong banget sih foto-fotonya sebenernya Karena tadi itu udah Setelah momen dikramasi Mungkin mereka trauma kali boy Itu dia bang Sebenernya mau Mau dibilang kita nongkrongin Bisa aja Cuma dibilang Emang Emang Tapi Orang yang urusin bisnis itu kan engga Tapi di situ memang ada Saya bener-bener niat Ayo nongkrong ya di dalamnya Coba yuk Cari tongkrongan Dan dapet tongkrongan tante Dapet tongkrongan tante Orang Saya kelas 3 itu Kejadian Almarhum Riffal nih Mohon maaf tapi permisi Apa Budut Bas Barat Keseluruhan lah Saya permisi Itu kita lagi terminal sore sore Gitu emang Bukannya ga pernah korang Jadi emang Waktunya udah Agak sore Jadi setiap Abis dari vlogan itu Yaudah naik 4 buah saya 4 buah itu Metromini tuh Jadi dari Pulau Gadung ke Pondokopi Nongkrong di Pondokopi Gitu Jadi bukannya berarti Kita ga mau Nongkrong di Pulau Gadung Bukan Tapi Menurut saya lebih enak itu Dipondokopi Gitu lah Abis dari Pondokopi ya Saya Lanjut sendiri Untuk Bekasi Lanjut sendiri Nah ini dia nih Kan kalo di Bekasi tuh kan Sarangnya Mesir tuh Itu Lu bagaimana dengan anak-anak Mesir? Fenster apa Apa-apa lu disana tuh Sudah Jadi gini bang Ini khususnya Mohon maaf ya Mesir Masih sebulan-bulannya Bulan-bulan Bulan-bulan Susah ditangkap Emang gelicin Jadi gini bang Di isinya itu Maksudnya Orang-orang itu Teman saya semua Teman saya semua Jadi wari dari Wari kata Ya dulu waktu saya Mas 2 Ada kelas 1 semua sih Kebanyakan Bisa dibilang teman Bisa dibilang Ada kelas Ya termasuk Teman main juga Ada Jadi ya kalo ketemu Ya udah Kadang nongkrong bareng Cuma saya ganti seragam Nongkrong Boleh ditanyakan Awas di komentar loh Sampai malem Saya main nongkrong Dicur aja Ape main pespa juga Madya demada Siapa yang lu kenal mungkin Banyak Hampir semuanya Hampir semuanya kenal Usus basis Bulan-bulan Bulan Itu kenal semua saya Termasuk Dia mungkin kenal juga sama saya Sampai perkenal waktu itu ada Jadi saya pulang sendiri bang ya Naik 0-1 dari Pelogadun ke Bekasi Mesir itu lagi main di Bekasi Jadi di GOR GOR Bekasi itu Itu tempat berikutnya Mekan-Mekan STM Bekasi lain Saya dipanggil bang Neng Sini bang Turun Neng Ngapain Sini bang Sini bang Baga bakal mau bang Ya udah saya balik Balik aja Nanti kalo dia bisa Lepada nongkrong Dulu nongkrongan dia itu Dekat warung saya bang Saya punya warung dulu di stasiun Bekasi Oh udah warung Gagak usaha Gagak usaha Pantes aman lu Kalau di Bekasi itu Gak malu bang Malah malu Iya malu Malu Ntar suruh batin Keren Mulu Waktu ribut sama Israel aja ya Amat itu Ya Ribut misalnya nih sama dia Pernah selek apa gimana Ujung-ujungnya nyamperin ke warung saya pasti Siapanya Maksudnya tuh Disini kan ada kayak tempat duduknya Yaudah disitu Pada nongkrongin Kan saya jadi risih Dari situ saya Wah kalo Anak-anak dia ya Baik saya gak mau Gantungin apa gimana Maksudnya Maksudnya ya Maksudnya Malah ke warung gua mulu ribet Dia ketawa Gantung Gitu 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 Jadi kalo ada yang bilang Mesir sama budut Gitu 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 Maksudnya sih kalo menurut saya ya Diangkatan saya enggak Memang pernah ketemu Dua kali saya sendiri juga Pernah nih ngampruk nih Waktu ulang tahun risau Sebelas Maret Wih deh Gua demen kalo gua bahas robot Masa dicoba ceritanya dong nih Buat tempat-tempat menteri Gimana kejadaan Gitu kenapa ya Saya atas Dua ya Gitu Ada ga Ada Ada Ya itu tuh Memang merencanain Mereka Mereka Ulang tahun ini Saya juga Memang nyempetin buat anak sepuluh Gitu Jadi sering main ke sepuluh Gitu Jadi sering main ke sepuluh Tapi ke Bekasi dong Jarang bang Saya mau bawa ke Bekasi Ke orang lain tuh Nanti ya nanti Gitu Ada momentumnya Jadi nih Janjian lah sama Gua bilang Gua jalan nih Tapi ulang tahun risau Janjian lah Janjian lah Janjian Kapan-kapan bang Cutut Cutut Pas janjian saya Sampai pulau gadung tuh Maaf gua gak sama masih belajar tuh Pasti belum keluar kelas Tapi udah mau pulang Terus Gua udah nyempet pulau gadung tuh Jadi nunggu di lampu merah nih Lampu merah depan Eh nunggu Pokoknya di daerah sekolahnya Kan sekolahnya jangan raya tuh Nah Nyampe di Pupar Pupar-tipar abri itu Awalnya tuh Ada yang lewat lah bapak motor Tapi sekolah saya Saya dari rumah tuh Nggak dari sekolah Nggak jemput nih Terus saya bilang Kabarin nih beberapa orang aja yang mau ikut Di sana awalnya ada anak 10 Terus 905 Kalau salah Ketemu lah sama saya Dari sekolah Berangkat sampai pulau gadung Sampai pulau gadung Memang disitu Ada wawari Ape pelajar risau tuh Cuman belum dateng nih Nyampe di Pupar tuh Baru dateng satu ini Atau mobil Losbak Hmm Diga berat Teng Sabut Baru nih bang Atau dari arah bukasih itu Rame Pulau Teng Terus Intinya saya disitu Memang kasih hadiah ke anak selatan ya Dulu ributnya yang posnya gitu Cuma jalanan Hujan juga Kalau nggak salah Akhirnya Jeladenin Ada satu Ini saya ingat banget ya Ada satu Orang Ngerobot Dari sana tuh Teng Kebetulan anak 10 yang meladenin Gempetin pake kelewungutnya Mau diberi Pas balik badan Kontenner dateng bang Itu Alamdulilah sih ya Nggak ada kejarin apa Alamdulilahnya tuh Selamat Jadi pas dibalik badan Pas kontenner itu masuk